Jumat sore sekitar pukul 16.30 rencananya akan ada pelantikan Panglima TNI baru. Namun Panglima TNI yang lama, Jumat siang, tepatnya pukul 12.00 hingga 13.00 waktu Indonesia Barat masih berada di Koormatim Surabaya Jawa Timur untuk berpamitan. Panglima, ini sepertinya dadakan pamitannya ini atau sebenarnya sertijabnya ini kapan akan dilaksanakan? Begini, ini sudah saya jadwalkan ya, saya jadwalkan bahwa kemarin itu saya ke Kostrat, dipesatkan di Divisi 1 Kostrat, kemudian saya di Kopassus, habis Kopassus, saya sudah ke Koormat. Nah ini penting ke Koormat, karena di Koormat adalah tempat prajur-pajur yang saya banggakan, prajur-pajur bertarung yang dalam kesimpulannya sekali bergerak tidak mungkin, tidak akan berpamu juga. Dan sepanjang sejarah, mungkin sejarah, malamnya sudah diizinkan Bapak Kasal, sudah diizinkan Bapak Kasal, tetapi apabila setelah tengah malam dan Koormat ngepon saya bahwa di Koormat belum siap bibirnya, sehingga saya batalkan. Dan hari ini saya ke Paskas tadi di Bandung, kemudian abis itu saya di sini untuk berpamitan dan saya bersyukur bertemu dengan Pemudit Kodam, kemudian Pak Ketang Udara juga, kemudian Pak Kepas Masa itu juga. Di sini saya sempat berpamitan dengan mereka-mereka semuanya, dan saya dapat informasi bahan 16.30 nanti Pak Hadi akan dinantik oleh insiden, sehingga saya harus berangkat sekarang juga ke Jakarta, saya harus mengejar karena saya harus hadir di sana. Terkesan buru-buru atau terkesan cepat tidak? Saya pikir tidak ada terkesan cepat, karena semua kegiatan kan menyelesaikan dengan kegiatan Presiden. Mungkin protokol yang menjajari waktu, kalau ada kesempatan, demikian. Karena bagaimanapun juga, setelah fit of protest selesai, kemudian sedang paripunan menyutui Pak Hadi sebagai panglimat. Kemudian surat sudah diberikan kepada Presiden, sebaiknya segera dilantik, itu pun yang saya sampaikan kepada Presiden, sehingga tidak terjadi kegamangan. Jadi karena alasan itu ya, bukan merasa... Saya pikir alasan seperti itu... Meskipun maharap sebenarnya? Tidak ada ketentuan seperti itu. Tergantung situasi, ya, tergantung situasi. Nah, oleh sebetulnya itu, maka sekaligus juga saya mengundang yang lainnya untuk hadir, apabila benar 16.30 Pak Hadi dilantik oleh Presiden sebagai panglimat, maka besok jam 9, saya langsung akan melaksanakan serah terima jabatan. Serah terima jabatan dilalui dengan exit briefing dulu, saya... ...pada para pangkutama, kemudian penandatangan memuraduk serah terima jabatan, kemudian pacara, kemudian kita syukuran... ...tabis syukur, tradisi mengantar saya keluar, kemudian menerima Pak Hadi, kemudian tradisi yang baru saya lakukan adalah saya mengundang Pak Hadi ke rumah dinas panglimat EDI. Dan di situ saya melihatkan semua sudut rumah, kemudian berdoa dengan anak-anak yatim di situ, kemudian saya keluar, sejak saat itu rumah itu sudah ditempat oleh Pak Hadi. Oke, artinya Tunggak Pestafet akan dilanjutkan oleh Panglima Baru. Kira-kira poin-poin penting apa yang perlu diteruskan oleh Panglima Baru, dan juga mungkin ada PR ini, apa yang harus diperbaiki untuk TNI ke depan? Saya pikir organisasi TNI besar. Maka program-program tersebut sudah ditata, sudah dirapatkan dengan semua, termasuk diskusi dengan Pestafat Angkatan Darat, Laut dan Udara. Program ini sudah berjalan, dan semuanya sudah tahu. Sehingga tinggal Pak Hadi melanjutkan saja. Karena tidak mungkin masing Panglima punya program sendiri-sendiri tidak, itu sudah digariskan, gitu. Hanya titik-titik beratnya saja. Seperti yang sampaikan juga Pak Hadi, titik beratnya dalam tahun politik ini, soliditas, profesionalisme, neutralitas, itu yang penting. Terima kasih Panglima atas waktu ya. Selamat melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Ya, jadi memang ada beberapa poin yang saya tangkap tadi, ketika Panglima ini melakukan pamitan dihadapan ribuan prajurit TNI di wilayah Surabaya di Jumat siang ini. Di antaranya adalah meminta para prajurit untuk tetap jaga netralitas dan mengedapankan kesatuan NKRI. Kuih Dasubianto, Surabaya. Terima kasih telah menonton!